Kisah Bangsa Petualang Jelit 20 Molek mendengar semua pembicaraan itu, ia heran, hatinya tegang. Menurut suaranya ini, Hong Housyong ini sama dengan Ong Pek Tong si bangsa tua demikian pikirnya, mungkin mereka telah bekerja sama. Bukan itu saja. Rupanya dia takut Lam Suheng nanti mencari padanya. Mungkinkah ibunya Nona He'e juga dipenjarakan di sini? Hong Housyong pernah menolong ia dan ayah angkatnya, Toan Kui Chiang, dari marah bahaya, karena itu ia tidak mewiperdulikan pembilangan orang luar terhadap pengendris itu, ia berkesan baik, hanya sekarang mendengar perkataan si pengemis kesan baiknya itu lantas berubah menjadi kesan buruk. Kata ia di dalam hatinya, dahulu hari aku tidak percaya dialah seorang busuk, siapa tahu sekarang aku telah mendapatkan buktinya bahwa dialah si manusia baik yang palsu. Pengasianak muda berpikir itu, Tian Toanyo sudah bertindak keluar dari daya merumah. Hal itu membuat Goan Siu berkhawatir sekali, hingga parasnya menjadi berubah. Toan Toanyo liahai sekali, matanya sangat tajam. Ia mendapat lihat perubahan roman anaknya itu. Eh anak Goan, kau kenapakah? Tegurnya. Aku merasa tubuhku sedikit kurang sehat sahut anak itu. Hektometer bersuara si ibu, yang lantas menghentikan tindakannya. Dia mementang matanya lebar-lebar, untuk memandang kesekelilingnya. Hanya sejenak mendadak dia berseru dengan pertanyaannya yang bengis, hayo. Siapakah bersembunyi di situ? Lekas keluar. Yang ia tahu ia tidak dapat menyingkir lagi, ia lantas muncul. Koma aku tahu, sahutnya. Molek juga turut keluar, bahkan keduanya, muda-mudi itu berjalan dengan berendeng. Menampak demikian, air mukanya sinyonya tua berubah menjadi bengis. Kau hendak meninggalkan aku bersama si bocah tegurnya dingin. Belum lagi si nona menjawab, Goan Siu sudah mendahului. Koma ibu, bukankah ibu hendak membebaskan saudara Tia tanyanya? Tadi aku telah mengambil selamat berpisah darinya. Akulah yang menyuruh adiknya yang mengantarkan dia turun gunung. Selagi berkata begitu, anak ini mengediri mata pada ibunya itu, buat minta si ibu menutup mulut sebab mereka berada di hadapan orang luar. Molek heran. Tak tahu ia kenapa Goan Siu mengarang kedusaan itu. Tianto Anyo sebaliknya mengerti maksud anaknya. Katanya di dalam hatinya. Oh, kiranya anak Goan sudah ketahui anak Yan telah bersedia untuk menjadi istrinya dan ia telah berikan bocah itu makan obat pehiat san. Oleh karena ini, sikapnya lantas menjadi lunak. Katanya, anak Yan, inilah Tuan Hang Hau yang hendak menanyakan sesuatu kepadamu jadi tak usahlah kau mengantarkan lagi dia turun gunung. Yan Lei senang dengan kesudahan itu ia menjadi girang sekali. Molek, katanya, kau pergilah seorang diri. Kudamu berada di dalam kandang, kau boleh minta kepada orang kemeran ini telah mengantarkan kau menyeberang. Dia berada di dalam kebun. Hang Hau Siung sementara itu tertawa terbahak. Oh, kiranya Nona Ong sudah sembuh. Katanya, sungguh aku girang sekali. Sungguh kau harus diberi selamat. Baru pengemis ini berkata demikian, atau sinar matanya berhenti kepada Molek. Titik siapakah Tuan ini tanyanya. Mendengar itu, Molek menjadi haran. Ia mendongkol kepada jago itu, ia membenci, maka juga barusan di waktu baru bertemu, tak sudi ia menanya, bahkan menyapa pun ia segan. Siapa sangka sekarang orang menanya ia siapa? Ketika itu segera terdengar suaranya Tianto Anio. Apakah Tuan tidak kenal dia katanya? Dialah Tiat Molek anaknya Yan San Ong Tiat Kun Lun. Hang Hau Siung memperlihatkan romen heran. Lantas ia menanya si nyonya, oh, kiranya kau sudah akur dengan Mokeng Lojin si tua bangka? Sungguh tak ku duga. Matanya nyonya Tian mendelik. Tuan Hang Hau, apakah artinya kata-katamu ini tegurnya? Hoa Kau Siung menjawab tenang, jikalau kau belum akur dengan Mokeng Lojin kenapa muridnya dia itu tidak dapat berada di dalam rumahmu ini? Parasnya Tianto Anio menjadi berubah. Titik apa tanyanya keras, jadi bocah si Tiat ini muridnya Mokeng si tua bangka itu? Hang Hau Siung tertawa. Aku justru menjadi heran kenapa kau melupakan musuh yang telah membunuh suamimu katanya, kiranya kau belum tsu asal usungnya ini bocah si Tiat. Aku benar tidak kenal dianya akan tetapi di dalam kalangan Kang Hau, siapakah yang tidak mengetahui bahwa Tiat Kui Lun dialah muridnya Mokeng Lojin bahkan dialah murid terakhir. Nyonya Tian sudah lantas berpaling, mengawasi molek dengan rumen yang keren. Dia lantas berkata, kiranya kau lah murid yang pandai dari Mokeng Lojin. Maaf yang aku tidak mendapat tahu, hingga aku tidak mendapat tahu. Hingga aku perlakukan kurang hormat kepadamu. Nah kau tunggulah lagi sedikit waktu sebentar hendak aku memberi selamat jalan padamu. Anak Gun, kau temani dia. Yan Ie menjadi kaget, hingga mukanya menjadi pucat. Goan Siu tidak karang terkejutnya, sampai ia bergemetar saat dirinya. Muda-muda ini ketahui apa artinya kata-kata memberi selamat jalan dari ibu dan guru mereka itu. Matanya Tian Toan Yo menyapu pada itu anak dan muridnya, terus ia kata dengan keras, Di depan aku, kamu tak usah memikir apa-apa lagi eh, bocah si Tiat. Jikalau kau tidak masuk ke dalam rumahku akan aku sendiri yang mengundangmu. Tiat molek berani. Ia tahu di depannya Tian Toan Yo dan Hang Ho Siong, tidak dapat ia meloloskan diri. Maka dengan siap agung dan tindakan lebar, ia masuk ke dalam rumah bahkan segera ia menjatuhkan diri, berduduk di atas kursi. Ia mau tahu tindakan apa yang si Nyonya bakal ambil. Ia bersedia akan berlaku nekat, untuk mati bersama Nyonya itu. Nyonya tua itu tidak mengambil mumat atas sikap orang yang agung-agungan itu ia hanya menoleh kepada muridnya. Koma anak Yan, mari katanya mari, Chu Won Hang Hu hendak menanya kau. Hou Kou Siong memandang si Nona dengan sinar mata dingin. Telah aku bertemu dengan kakakmu, katanya. Katanya ketika hari itu di Leong Binko terjadi peristiwa yang besar itu, dia telai membuat lenyap tanpa sayap pada sebungkus obat pemunah Toat Hun Hyo sidangkan Nona He'e yang terkena racun sudah sembuh secara mendadak dia semibuh seperti sedia kalap pula. Itulah aneh. Obat pemunah itu berada di dalam kamarnya kakakmu tidak nanti ada lain orang yang mengetahuinya. Nona ongkau lah adiknya tau kakak siapa yang melakukan itu? Sepasang alisnya Yan I'e bangun berdiri ia tertawa dingin. Koma hang hu Siong seng jikalau kau bicara, tak usahlah kau berbelit-belit sahutnya titik jikalau kau telah mencurigai aku mengapa kau tidak mau bicara terus terang saja? Tidak salah. Perbuahan itu aku yang lakukan. Orang yang mencuri obat pemunah itu dan memberikannya kepada Nona He'e jalah aku juga. Jikalau begitu hang hu Siong tanya pula titik kau ada memberitahukan atau tidak kepada Nona Si He'e itu bahwa akulah yang menculik ibunya? Tidak. Benarkah? Titik aku bertanggung jawab atas segala perbuatanku sendiri sahutian lepula, ada sepatah kata aku menjawab sepatah kata. Apatahkah sangka aku takut nanti ditelan olehmu? Hang hu Siong tertawa bergelak. Tak kecewa kau menjadi muridnya Tian To'an Yo' pujinya. Sikap kepala batumu ini membuat aku si orang tua kagum sekali. Mana aku berani mempersulit padamu? Aku melainkan hendak menanya biar jelas. Sekarang hendak aku tanya pula, pernahkah kau mengeluarkan kata-kata yang berupa kisikan, umpama kau mengatakan sesuatu tentang di mana adanya ibu dari Nona Si He'e itu. Baru berhenti pertanyaan itu diucapkan atau Yan I'e telah lantas menjawab, ya, ada demikian si Nona. Parasnya Hang Hussiong menjadi pucat lalu menjadi merah. Apakah katamu kepada Nona Si He'e itu L dia tanya pula? Koma aku bukan bicara kepada Nona He'e sendiri, Sabutian I'e terus terang. Aku bicara kepada tunangan Nona itu. Aku hilangi dia, jikalau dia mau mencari orang maka dia harus pergi ke jurang To'an Ihun Giam di kaki puncak Lian Hok Ahong. Siapakah tunangannya Nona itu sangat mendesak suaranya jago tua ini dia seperti sangat berharga akan jawabannya Yan I'e heran hingga ia sedikit tercengang. Ia tidak menyangka orang menyimpangi urusan yang dianggapnya penting tetapi berbalik menanyakan hal ikwalnya tunangan dari Leng Song. Tunangan dari Nona He'e yaitu Leng Taf Hi'ap yang ternama besar dalam dunia Kang O, ia menjawab. Dialah Leng Li'in. Kau telah bertemu dengan kakakku, kenapa kau tahu hal itu? Tanda tanya. Hang Hussiong berdiri menjublak. Ah, kenapakah dia Leng Che'e'in katanya seperti kepada dirinya sendiri? Ah, bukankah Leng Che'e'in juga muridnya Mokeng Lo'ojin? Kenapa kau heran Yan I'e menegur, titik memangnya perangkapan jodoh di antara Nona He'e dan Leng Taf Hi'ap itu tidak sembabat? Walaupun dia heran, Hang Hussiong lekas dapat memenangkan diri. Nona Ong hendak aku bicara dari hal kau katanya kemudian kenapa kau justru membalik diri berpihak kesada orang luar, hiaga kau jadi seperti membantu musuh ayah dan kakakmu sendiri? Sikapmu ini kau tahu kurang tepat. Yan I'e berani. Ia menjadi tidak senang guruku ada di sini, tak usah sampai kaulah yang mendidik aku katanya ketus. Nona ini ketahui baik sifat guratia. Taruh kata si guru bakal menegur atau menghajar dia tak nanti itu dilakukan di hadapan orang luar. Benar, benar Tian To'an Ye'o mendelik kepada Hang Hussiong. Kata dia dingin kepada tetamunya itu Tuan Hang Hussiong kankah kau cuma khawatir musuh Riu nanti datang mengaduk sarangmu. Kita berdua sudah membuat perjanjian saling bantu, jikalau ada bahaya mengancam kau, pasti dapat aku duduk diam saja mengawasi padamu. Apakah yang kau takuti? Nah kau pulanglah. Urusan di dalam raumah tanggaku ini aku dapat mengurusnya sendiri. Itulah kata-kata justeru diharap-harap Hang Hussiong. Lantas ia memberi hormat dan berkata, terima kasih yang kau. Udi membantu aku. Di mana kabar angin sudah tersiar, aku khawatir lagi beberapa hari bakal ada orang yang datang membuat kunjungan guna mencari onar, oleh karena itu aku harap kau pun berlaku waspada. Koma aku sudah tahu sahutian To'an Ye'o, apakah kau sangka aku melewati dengan sia-sia belaka tempoku selama 20 tahun? Aku justeru ingin menemui segala musuh dahuju hari itu untuk mencoba kepandaianku. Aku justeru khawatir mereka itu takut datang padaku. Buat apa kau khawatir tidak karuan? Habis berkata begitu, Tian Tianyo tidak smil mumat pula pada si pengemis ia hanya lantas berpaling, untuk memandang muridnya. Ia menatap tajam. Anak Yan, perbuatanmu bagus sekali katanya, mari kemari. Yan I.M. mendawatkan sikap guru Uya sangat dingin dan bengis. Ia tahu guru nih galak T tapi belum pernah guru itu bersikap begini rupa terhadapnya mau atau tidak, ia menjadi jari juga. Sebenarnya ia telah pikir habis menolongi molek tak sudi ia campur pula segala urusan lainnya. Sekarang ia menjadi apa boleh buat. Ia mesti membesarkan hati. Suhu katanya, apa yang muridmu titik tidak harusnya lakukan, telah diperbuat juga maka itu terserah kepada suhu, suhu hendak membunuh aku atau mencincangnya. Matanya Tian Tianyo bersinar lalu dipejamkan. Ia melirik pada anaknya Ria mendapaikan tubuh Sinona mengjigil. Lantas ia menghela nafas dan kata Mas Gul, oh kamu dua orang bocah. Ia terus memandang muridnya, untuk berkata pula, dengan sabar, kau berdiri di pinggiran, hendak aku mengambil keputusan dahulu terhadap bocah ini. Ia lantas memutar tubuh, untuk berdiri menghadapi molek. Hong Ho Siong kata ia mau pergi akan tetapi buktinya ia tidak segera mengangkat kaki. Ia justru berdiri dalam saja, mengawasi si nyonya tua. Untuk melihat apa yang nyonya itu hendak lakukan. Tian Tian Tianyo menatap si anak muda romannya keren, sinar matanya bengisi yang membungkam. Entah apa ia pikir dalam hatinya. Yan Ie berdiam hingga nafasnya seperti berhenti berjalan ia terus mengawasi gurunya itu buat melihat apa yang si guru akan perbuat. Diam-diam Hong Ho Siong memperhati kau gerak gerik Yan Ie terhadap molek ia bermata tajam, segera ia sadar. Katanya di dalam hati titik aku tadinya heran kenapa puterinya Ong Pek Tong membantu musuh kiranya itu disebabkan bocah ini. Tian Tian Tianyo masih juga belum menurunkan tangan, ia masih tetap menatap. Hong Ho Siong heran melihatnya. Ia jadi berkhawatir karena muridnya itu sinyonya nanti melepaskan bocah itu. Ia jadi memikir buat mengatakan sesuatu, buat membuat panas hati sinyonya, atau mendadak Tian Tian Tianyo, dengan romannya yang keren dan suaranya yang keras, menegur puteranya Hektometer, anak Goan, sungguhnya limu besar. Bagaimana kau berani mendustai ibumu? Setelah menegur itu, ia melihat wajah molek tanpa perubahan apa-apa. Jadi bocah itu telah tidak dikasih makan racun. Dengan suara menggetar, Goan Siu berkata, Ibu, bukankah ibu telah mengatakan bahwa buat guna aku, ibu tidak mau membinasarkan dia? Tak punya guna ibu itu membentak. Ia mendongkol kepada si anak, yang hatinya kurang telenges. Ia juga tak puas karena ingin mendapati hatinya Yan Ie Putra itu telah melindungi kekasihnya molek. Sekonyong-konyong tangannya Tian Tian Tianyo menepuk batok kepalanya Tian Tian Molek hingga terdengar suara yang cukup nyaring. Berbareng dengan bergeraknya tangan sinyonya, Ong Yan Ie menjerit keras menyayatkan hati, tubuhnya berlompat maju untuk menahan tangan gurunya. Berbareng dengan itu Goan Siu, yang tadinya ragu-ragu sudah turut menyampok lengan ibunya, untuk ditahan turunnya. Molek sendiri sudah siap untuk mengelah diri maka ketika tangan sinyonya turun ia menangkis sebisa-bisanya, toh ia tidak dapat bertahan seluruhnya ia terpental mundur kira setombak. Syukur untuknya ia mendapat bantuan rintangannya Yan Le dan Goan Siu, maka ia cuma roboh terguling tetapi tidak terluka. Lekas lari teriak Yan Ie. Hang Hus yang tapinya tertawa. Kata dia tawar, Nona Ong, jangan kasih buk tidak keraan di sini masih ada aku. Mana dapat bocah ini lari kabur. Benar-benar C.E. Gak Sin Leong si naga sakti dari gunung barat, sudah mencelat ke muka pintu di mana ia melintangi tongkatnya, ketika Molek lari ke arahnya ia menyambut dengan satu kempelangan. Tiap Molek sudah menghunus pedangnya, yang Goan Siu serahkan padanya, dengan itu ia menangkis. Ia menggunai tipu silat, Sin Leong Lo Buwe atau, naga sakit menggeraki ekor. Tenaga dalam dari Hang Hous yang kalah sedikit daripada tenaganya Tian Toa Nio, akan tetapi hajarannya itu sudah cukup keras buat membuat Molek mundur tiga tindak. Dua buah senjata juga bentrok keras. Hanya yang rugi ialah tongkat kayu cendana dari si pengemis, ujungnya itu telah kena terpapas sedikit pedangnya si anak muda, sedang kerasnya tangkisan pedang juga membuat telapakan tangannya Hang Hous yang menjadi kesemutan. Bukan main gusarnya si pengemis. Ia segera menyerang pula, malah kempelangan yang kedua segera disusul dengan yang ketiga kempelangan itu semua tidak memberi hasil. Itulah hebat untuk Molek. Ia bukan lawannya jago tua itu. Habis itu, tak dapat ia menangkis pula maka ia lantas berjumpalitan mundur dengan lompatan jungkir balik di dalam awan. Hang Hous yang menjadi penasaran, sengitnya tak terkirakan. Panas hatinya, hendak ia menyusul, atau tiba-tiba telinganya mendengar satu suara yang tajam yang seperti berkumandang di tengah udara. Ia menjadi terkejut. Dengan lantas ia mengangkat kepalanya, mendongak melihat ke atas, hingga batal menyusul si anak muda. Di timur setelatan nampak asap hitam mengumpal naik. Dari arah sana pula datangnya suara itu. Itulah tanda rahasia dari kawan. Ketika Hang Hous yang mau pergi kepada Tian Toa Nio, walaupun kunjungannya ini bakal tidak mengambil tempo lama, ia sudah bersiap sedia. Inilah disebabkan ia kenatir nanti ada penyerbuan kepada seorangnya. Maka ia telah memesan, jikalau. Ada musuh datang. Begitu musuh itu terlihat, kawannya mesti meniup trompet huk hias api bil berbarn menyalakan api, untuk melayang-layangkan asap hitam itu. Kawannya kaum kangung sesat seperti ianya. Ketika ia menculik lengsong ibu dan anak, jago itu turut bersama, bersama-sama Cheng Cheng Jie, dia menjadi pembantu, dan tempo Cheng Cheng Jie pulang ke Hoan Yang, diminta tinggal bersama untuk mengawasinya. Molek jerdik sekali. Di saat Hang Hous yang berhenti menyerang, ia meneruskan kaburnya. Ia kabur ke belakang teman. Tian Toa Nio meninggalkan anaknya, ia pun berlari keras. Selaka Hang Hous yang berseru, benar-benar ada musuh. Datang. Kau takuti apa kata Toa Nio, menyeringai. Toh ada aku di sini. Mana bocah itu? Hang Hous yang menenangkan diri. Dia telah kabur, sahutnya, sabar. Nyonya tua itu mengerutkan sepasang alisnya. Katanya di dalam hati, heran. Kenapa seorang bocah saja kau tak mampu mencegahnya, Asan tetapi sempat memikirkan itu, tak dapat pula ia menghiraukan orang si Hang Hous ini. Segera ia memasang telinganya dan membuka matanya lebar-lebar. Ia mendengar suara tindakan kaki dari tiat Molek. Bagus runya, tertawa dingin, bocah itu belum keluar dari pekarangan rumahku. Nanti aku binasakan dahulu padanya, baru aku bantu kau menentang musuhmu. Ketika itu Molek sudah sampai di taman belakang, lah menemui si tukang perahu yang menjadi pegawainya keluarga Tian itu, hanya ketika itu dia sedang menyiram pohon. Mana ku tahu ia tanya cepat. Pengawal itu telah menerima pesan Goan Siu untuk menyerahkan kuda kepada pemiliknya, akan tetapi nelingat si anak muda datang dengan tersipu-sipu, ia menjadi heran, ia menjadi bersang, I. Justeru itu, Tian To'an Yoro memandangi dengan cepat sekali, hanya sejenak ia segera menunjuk kepada sebuah bangunan kit. Molek dapat menerkap petunjuk orang, segera ia mengangkat sebuah batu besar dengan apa ia menghajar pintu stel kuda hingga pintu itu roboh menggabruk menyusul mana dari dalamnya terdengar ringkik seekor kuda, kuda mana sudah lantas lari keluar. Binatang kau hendak kabar membentak Tian To'an Yoro gusar bukan kepalang dia berlari keras untuk menghampirkan. Molek tidak menggubri suara orang, ia hanya memungut sebiah batu lain, batu yang besar juga untet dengan itu menempuk sinyonya tuala bertenaga besar, batu itu menyamber keras. To'an Yoro di jori juga terpaksa dia berkelit. Tepat itu waktu, kuda Uye Piauma sudah sampai di depan majikannya Molek Girang tak kepalang. Dengan satu kali menjejak tanah, ia sudah berlompat naik ke punggung kudanya itu. Kudaku, lekas lari katanya, menganjurkan. Kuda itu mengarti, dia lantas kabur, keluar taman. Tian To'an Yoro meigejar pula. Dia dapat berlompat pesat. Pintu ditutup, itu berarti tidak ada jalan, kecuali pintu itu mesti dibuka dulu. Itulah berabih Molek berada di atas kuda. Kalau ia turun dahulu, ia membuang-buang tempo, kudanya pun tak dapat menembrak pintu itu. Akan tetapi, mendadak binatang itu berlompat tinggi, Molek terkejut, ia memegang tali les sambil memiliki leher kudanya itu. Hebat seng kuda. Tahu-tahu dia telah berlompat melintasi tembok pekarangan, hingga ia membuat majikannya bagaikan terbang melayang. Saking kagetnya itu, si anak muda sampai mengeluarkan peluh hingga hatinya terkesiap menjelos, hanya lantas ia merasa lega, terus ia mengaburkan kudanya yang jempolan itu. Tian To'an Yoro mengejar bersama-sama Hang Hu Xiong. Tubuh mereka ringan sekali lari mereka sangat pesat, akan tetapi tak sanggup mereka menyusul kudau Yep Yauma itu, hanya sebentar, mereka sudah ketinggalan jauh di belakang sampai Molek tak tampak lagi sekalipun bayangannya. Akan tetapi Molek kabur bukannya turun gunung, sebaliknya, ia mendaki. Ia menuju ke tempat di mana asap hitam mengepul naik itu. Ia muda tetapi ialah seorang kengau berpengalaman. Mendengar suara Huh Ya dan melihat asap itu, ia lantas menghubunginya dengan rumen kaget Hang Hu Xiong tadi, segera juga ia dapat menerka bahwa jago tua itu telah kedatangan musuh maka sudah diberikan isyarat asap serta terompet itu. Syukur kuda itu kuda jempolan, dia dapat berlari-lari di jalan yang menanjak dan sukar itu. Tidak lama tiba Uh Molek di kaki jurang Toan Hung Giam di bawah puncak Lian Hok Ahong. Ia lantas mendengar suara nyaring dan berisik berulang-ulang, seperti suara pintu digempur barang berat. Ia mengawasi ke arah suara berisik itu. Selagi mendekati, ia melihat lima orang, bahkan satu di antaranya terus lari ke arahnya sambil menegur dengan seruannya, Eh, kau toh molek? Apostrof. Bukan kepala ngirangnya si anak muda. Itulah Toan Kui Chiang, bagaikan terbang ia lompat turun dari kudanya, buat menghampirkan, guna memberi hormat. Ia mendapat kenyataan, di samping Kui Chiang suami istri di sana pun ada kakak seperguruannya Lem Cheein bersama-sama Hee Leng Song. Orang yang kelima yalah Hang Kui Eewat, si pengemis Edan. Merah itu berlima juga gerang dan hiran dapat bertemu dengan molek. Inilah diluar dugaan mereka. Koma eh, Sute, bagaimana ini Cheein menegur? Bukannya kau pergi ke tiangan, kau justeru datang ke sini. Molek mengeluarkan napas lega, terus dia tertawa. Su Heng, hampir tak dapat aku melindungi jiwaku, hampir. Aku tak dapat bertemu pula denganmu, katanya. Ia berduka. Tetapi toh ia girang panjang untukku menutur, maka marilah aku tanya kau dahulu. Apakah Su Heng beramai datang kemari guna mengubrak abrik sarangnya Hang Hushong? Apostrof. Koma benar jawab Cheein. Kami telah hasil mencari pintu guhannya akan tetapi belum berhasil menggempurnya untuk masuk ke dalam. Kau lihat di sana. Orang Sulem itu menunjuk, maka molek menoleh ke arah itu. Itulah sebuah pintu batu, yang sudah lecet di sana sini. Bekas goresan pedang mustikanya Toan Kui Chiang. Pintu batu tebal luar biasa, tak mudah digempurnya. Koma Hang Hushong tidak ada di dalam sarangnya kata si anak muda kemudian. Tentang Hee Pebo, ia benar dikurung di dalam sarang ini. Kenapa kau ketahui itu? Tanya Leng Song heran. Toh ia puas juga mendapat tahu bunyinya berada di tempat itu. Baru saja tadi aku menempur tua bangka si Hang Hushong itu, sahut molek. Sungguh kau bernyali besar tegur Toan Kui Chiang. Bagaimana bersendirian saja kau berani menyatroninya? Bukannya aku yang menyatroni dia, hanya aku yang kesasar masuk dalam perangkapnya. Molek menerangkan. Cohyo bokap ka atenting seorang wanita jahat yang disebut Tianto Aniyo wei ewat berjingkrak, apa? Tianto Aniyo dia menegaskan bahankah dia puterannya si hantu tua Tian Leonghui? Kera bagaimana kau dapat bersama dengannya? Kui Chiang menganggup ia kata pada molek, pada 20 tahun dahulu tempoh rombongan orang-orang dari kau melurus mengepung suami istri Tian Leonghui itu usiaku masih muda sekali aku jadi tidak dapat mengambil bagian tetapi W. L. O. Chiang Pue serta gurumu turat bersama wei ewat menjadi ketarik hati. Lekas kau bercerita desaknya pada si anak muda. Bagaimana pengalamanmu itu? Molek menurut ia memberikan keterangannya, akan tetapi terang ia hanya menyembunyikan urusan asmaranya dengan Ong Yan Ie. Heran kata wei ewat. Hantu wanita itu sangat jemawa mengapa dia hendak membekuk seorang muda? Oh, aku mengarti sekarang. Itulah tentu disebabkan dia ketahui kaulah muridnya Moteng Lo Jin. Baru dayam hal itu wei ewat dapat pemecahannya. Sekarang tinggal urusannya Hang Hu Siong. Ia berpikir keras lain ia kata pula, melihat begini terang sudah saya Jaksin Leong yang menjadi biang kejahatan ini. Oh sunggah aku tidak sangka segala keburukan ini dialah yang mengerjakannya. Keci yang tak mengerti akan sikap si pegemis Eda ini. Wei ewat loo ciampose, tanyanya apakah sampai di saat ini kau masih tidak percaya Hang Hu Siong itu seorang busuk? Wei ewat merogoh kesakunya dari mana ia menarik keluar sehelai papan kecil. Koma aku masih tetap bersangsi, sahutnya. Hanya sekarang setelah mendengar keterangannya Molek yang telah melihatnya sendiri dan mendengar kata-katanya dengan kepala hantu wanita halnya ia mengakui ialah yang mengurung leng liyeh ya sulit buat akak tak percaya lagi. Selembar papan kecil itu sebenarnya ya ah ujung tongkatnya ialah ujung tongkatnya Hang Hu Siong yang baru-baru ini ketika dia menempur kui ciang di atas gunung giyok siesan telan kenatar papas pedangnya orang si Toan itu. Sengaja kui ciang menyimpan itu untuk dijadikan bukti untuk Wei ewat yang ia hendak minta bantuannya. Ia khawatir Wei ewat tidak percaya, ia perlu bakti itu supaya dengan begitu Wei ewat suka membalaskan sakit hatinya Chiu Kei Kiecai si pengemis pemabukan, begitu ia bertemu si pengemis begitu ia menyerahkannya, maka selanjutnya si pengemislah yang menyimpannya. Memang Wei ewat bersangsi sampai sekarang ia mendengar ketarangan molek ini, dari itu ia keluarkan papasan tongkat itu maka nampak pada air mukanya yang suram. Toan kui ciang haran, loo chia au ye kata ia, inilah sepotong kayu yang aku papas sendiri dari ujung tongkat njuta Hang Hu Siong. Mungkinkah di sini ada sesuatu fauk tak cocok? Masih Wei ewat berpikir baru kemudian ia kata, sukar untuk menjelaskannya sekarang aku menjadi bingung dibuatnya. Akan tetapi Hang Hu Siong berada di sini, akhirnya urusan toh bakal dapat dibikin terang. Berasa aja berhenti suaranya si pengemis eh dan ini atau di antara mereka muncul dua orang lain bahkan yang satunya terus mengasih dengar suaranya yaak tidak sedap. Mereka lah Tianto Anyo dan Hang Hu Siong yang baru saja tiba. Kata sinyonya tua berengis, siapakah yang berani datang ke gunungku ini gunung hoasan buat banyak lagak? Wei ewat memandang tajam sinar matanya menatap Hang Bu Siong. Ia gusar sekali maka ia menegur keras, Hang Bu Siong bagus kau masih mempunyai muka menemuiku. Jikalau hari ini aku tidak bunuh kau, aku malu terhadap Kia Lo Ojiye. Dengan Kia Lo Ojiye si pengemis eh dan maksudkan Kiai Tai, si pengemis pemabukan, lapun berlaku sangat cepat tubuh haya telah berlompat menyambar Ho Akao Siong yang ia serang batok kepalanya. Hong Akao Siong terkejut mukanya menjadi pucat. Aka tetapi ia tidak berdiam aja. Atas tibanya serangan ia mengangkat tongkatnya dengan itu ia menyambut serangan seraya menghajar lengan si penyerang. Wei ewat liahai ia batal menyerang sebaliknya is menanggapi tongkat orang ketika ia telah menyekal ia mendapskait ujang tongkat bekas terpapas. Tidak ayah lagi ia menarik dengan keras. Hong Ho Siong bertahan, ia memegang keras tongkatnya itu akan tetapi kuda-kudanya tergempar. Ia tertarik terhuyung sampai tujuh atau delapan tindak, hingga tubuhnya nampak bagaikan lilin di antara tiupan keras angin yang borgoi yang goi yang mau roboh. Dibuat seperti itu seandainya Wei ewat meneruskan menyerang. Hong Ho Siong tentulah terbinasa mau sedikitnya terluka parah akan tetapi kejadiannya tidak demikian. Sebaliknya daripada menyerang pula Hong Kei Lus Kru berdiri diam ia tercengang. Apakah sudah terjadi? Bentrok dengan Hong Ho Siong ini Wei ewat merasa aneh. Yang pertama-tama ialah. Ia bersama Hong Ho Siong dan Kye Chai ialah yang kaum Kang Ou kenal sebagai Kang Ou Sam Gye Kye, atau Tiga Pengemisaneh Dunia Sungai Telaga. Kepandaian mereka berimbang satu pada lain, kali ini Wei ewat menyerang dengan segera menggunai pukulan tipu silat Ngo Kim Chi yang cengkeraman lima unggas. Inilah sebabnya mengetahui Hong Ho Siong Liyahai dan ia ingin mendahului turun tangan untuk sedikitnya menang di atas Saagin. Maka ia merasa beras sekali dalam jurus pertama ini ia lantas mendapatkan Hong Ho Siong seperti kalah. Benarkah si Gak Sia Liyong dapat dipukul terhuyung secara demikian mudah? Kesangcian Wei ewat yang kedua yang tongkatnya Hong Ho Siong ini tongkat kayu cendana merah dari Hoa Ho Siong terbuat dari Lem Hei. Tongkat itu menyiarkan bau harum akan tetapi ujung tongkat yang dipapas Toan Kui Chi yang itu meski benar kayu cendana juga itu bukanlah cendana keluaran Lip Hei dan bau harumnya beda sedikit. Maka maulah Wei ewat menyangka orang Akyang Kui Chi yang ketemukan di Giyok Siaisan itu bukan Hong Ho Siong hanya lain orang. Sekarang apakah yang ia lihat? Orang itu benar-benar Hong Ho Siong ia telah menempurnya sendiri. Ia pula telah membuktikan tongkat Hong Ho Siong ini telah lenyap ujungnya. Jadi benarlah mi orang ditempur laun. Kui Chi yang orang yang telah membinasakan Ciu Kek Kietio. Cuma yang beda sekarang yaitu tongkat cendana itu. Tongkat itu bukan tongkat yang biasa dipakai Hong Ho Siong dahulu hari. Heran dan tercengang, pada otaknya Wei ewat timbul pelbagai pertanyaan yang membingungkannya Hong Ho Siong telah menukar tongkatnya itu atau Hong Bo Siong ini Hong Ho Siong yang palu. Sudah umumnya jago bulim atau rimba persilatan, tidak pernah menukar jagamannya apapula tongkat luar biasa. Tapi, kalau bicara dari hal Hong Ho Siong yang pasu, benarkah di kolong langit ini ada erang yang demikian mirip satu dengan lain? Di saat Wei ewat mengambil keputusan buat meneliti Romanya orang yang berdiri di hadapannya itu, mendadak ia mendengar tertawa lebar dari Tianto Anyo yang telah sampai di dekatnya lalu dengan suara tajam dan tak sedap. Nyonya tua itu segera berkata, Hi, pengemis bangkotan kiranya kau juga masih belum mampus. Apakah kau masih kenali aku si wanita tua? Wei ewat tidak menggubris orang bergurau, ia kata sungguh-sungguh, urusan hari ini tidak ada sengkut lautnya dengan kau. Karena kau berhasil melindungi jiwamu, baiklah kau jangan membesarkan kepala hendak mencampur-campur tau. Apostrofe. Tianto Anyo tertawa dingin. Dahulu hari, aku juga pernah memberi nasihat padamu buat kau jangan memaksa mengajukan diri mencampuri urusan orang lain katanya tajam. Kau tak mbiat tidak mendengar nasihat, kau berkepala batu kau mengandal kepada banyaknya jamlih kawanmu kau telah membuat suamiku binasa karena itu jangan ahkah sesalkan aku. Kata-kata Nyonya tua ini ditutup dengan serangan kedua tangannya. W. Ewat kenal baik sinyonya ia menangkis. Atau segera menjadi kaget. Ia merasakan tangan orang luar biasa sekali. Sebelah tangan Tianto Anyo dingin bagai kun es, dan sebelah yang lain panas seperti api. Inilah sangat diluar dugaannya. Ia tadinya cuma mau menduga tentulah sinyonya telah memperoleh kemajuan. Maka dia menjadi bernyali demikian besar, tak taunya orang sudah meyakinkan ilmu yang sangat luar kiasa itu. Ia lantas lompat mundur. Tianto Anyo tertawa terkaka. Titik pengemis tua apakah kau masih memikir untuk kabur? Tanyanya mengejek. Ia lantas menyerang pula. W. Ewat menjadi gusar. Si luman perempuan tuh apakah kau kira aku takut padamu? Katanya sengit. Ia pulantas menyambut. Dengan J. I. J. Tengah tangan kiri, ia menyentil, sedang dengan tangan kanannya, ia menangkis. Dengan berbareng, ia menggunai dua macam ilmu silat yang langka yalah, I. C. I. S. Yan atau J. R. J. Su. C. dan Titik Kim Kong C. Anja atau tangan aryat, yang sifatnya dua-dua halus lunak berbareng keras kuat, yang mengandal kepada tenaga dalam yang terlatih sempurna. Nyonya Tian pun terkejut. Katanya di dalam hati. Kepandayanya pengemisnya tua ini tak dapat disamakan dengan dahulu hari karenanya ia jadi tidak berani memandang ringan seperti semula. Maka keduanya lantas bertempur keras sama keras, lunak sama lunak. Sementara itu Hang Ho Siong, yang telah dimundurkan Wei E. Wat hingga beberapa tindak, sudah lantas diserang Ho Wei Siong. Ia terkejut, mukanya menjadi pucat. Lekas-lekas ia lompat mundur beberapa tindak. Lam C. E. In. khawatir istrinya itu gagal. Ia juga lompat maju, guna membantui. Ia lantas membacok si naga sakti. Ho A. Kau Siong menangkis golok C. E. In. Kembali ia lompat mundur. To An Kui Chiang mengasih dengar seruan yang nyaring dan panjang, sambil berseru itu tubuhnya mencelak pesat sekali menghadang kepada naga sakti dari gunung Ho A. San itu. Ia memutar pedannya yang berkilau seperti biang lala. Sembari menghadang lawan itu ia kata pada C. E. In. Lam Hian T. E. Pergi kau bersama Nona He. E. Masuk ke dalam guha untuk menolongi orang. Serahkan bangsa tua ini padaku, Hong Ho Siong gusar, ia balas menyerang pada orang si To An itu. Kui Chiang menangkis, menahan turunnya tongkat. Hong Ho Siong hari ini kau ada bicara apa? Ia tanya. Si Gak Sin Leong tidak menjawab dia hanya menyerang terus. Dia menggunai tipu silat sin kau du tiong atau ular naga sieti keluar dari guha. Dengan begitu ujung toafkatnya mencari jalan darah jiek biehiat di perut lawannya antuk ditotok. Pasti sekali tak mudah buat Kui Chiang kena tertotok itu. Dengan satu gerakan pedang ia, mautup diri meadhadang njung tongkat lawan. Karena tabasannya tepat kali ini juga dapat ia memapas kutung sedikit dari ujung tongkat si lawan akan tetapi bicara dari hal tenaga dalam Hong Ho Siong menang setingkat maka mau atau tidak. Kui Chiang mesti tertolak mundur satu tindak. Sampai di situ Tau Siong Nio juga tidak berdiam menonton saja. Tanpa bersangsi pula ia menggunai pelurunya. Dengan beruntun ia melepaskan tiga buah peluru kimwah. Repot juga Hong Ho Siong. Dua peluruh ia hindari lewat dengan bertelit akan tetapi kimwan yang ketiga mencari sasaran pada mukanya, ia putar sebelah tangannya, untuk menyampok itu ketika kedua senjata beradu di situ terdengarlah satu suara nyaring yang mengalun suara beradanya logam dengan logam sampai kimwan itu mental balik. Kui Chiang heran hingga ia memasang metel atas ma'at. Ia mendapat lihat pada tangan kiri si gak sia liong pada jeriji manisnya ada terpakai sebuah cincin ya'at sama dengan sebuah cincin yang dahulu hari Hong Ho Siong telah kasihkan padanya. Dahulu hari itu Kui Chiang hendak menolongi suyit jiye sahabatnya untuk itu seorang diri ia telah pergi ketiangan menyerbu ke dalam istananya An Lok San akan tetapi ia telah terluka parah syukur ia dapat ditoloh agil M.C.M. Ketika itu ia dikejar terus orang-orangnya An Lok San sampai ia mesti singgah di sebuah kuil tua di mana ia kebetulan sekali bertemu dengan Hong Ho Siong yang telah mengusir musuh habis mana selain ia diberikan obat ia diberi pula tanda metu cincin itu dengan pesan, kalau nanti di bertemu dengan seorang yang memakai cincin serupa ini mohon dia memandang mukaku sukalah dia berlaku marah terhadapnya. Tat kala itu Kui Chiang masih belum sadar benar ia mendengar pesan itu lapat baru kemudian ia mendengarnya jelas dari C.E. Sekarang ia melihat cincin itu ia menjadi terkejut, karena gusar ia membentak, oh bangsa tua yang pandai berpikir jauh kiranya dulu itu di waktu kau menolong aku dan memberikan cincin. Padaku kau telah menghitung akan peristiwa sekarang ini jadi kau ingin aku memberi ampun padamu bukan? Kui Chiang insaf akan budi dan sakit hati itulah budi yang Hong Ho Siong telah menolongi itu. Tapi sekarang telah terbukti inilah Hong Ho Siong pembanuh dari He E Seng Tu dan Kyo Tai. Sementara itu sekarang jandanya Seng Tu itu yaitu Leng Soat Bwe e ibunya Nona Leng Song sedang tekurung di dalam sarang orang. Karena itu, dapatkah ia memberi ampun kepada si naga sakti? Dengan satu serangan kosong Kui Chiang menggertak jago Ho Asan itu habis itu ia lompat mundur tapi ia bukan mundur buat pergi menyingkir hanya dengan suara nyaring. Ia kata Hong Ho Siong mengingat bahwa kaulah salah seorang tertua rimba persilatan dan kau telah ceie pas budi kepadaku, kau bunulah dirimu sendiri jikalau kau ada pesankah sampaikan itu padaku nauti aku lakukan untuk mewujudkannya. Akan tetapi Hong Ho Siong menjadi gusar. Angin busuk katanya lalu dengan tongkatnya dah menyerang keras bahkan berulang-ulang, tak dia menghiraukan bahwa orang repot menangkis dan mesti main mundur, supaya tidak usah melayani dia sama kerasnya. Koma Hong Ho Siong kata pula Kui Chiang bukankah kau bukan seorang tanpa nama? Apakah sampai waktu ini, kau masih takut mati, kau masih temaha hidup kau tahu, dengan membiarkan kau membunuh diri aku bermaksud baik terhadapmu, supaya kau mati wajar. Dengan begini aku pun jadi memandang muka terangmu. Hong Ho Siong tidak menghiraukan nasihat itu, dia terus menyerang berulang-ulang dengan bertambah-tambah seruh. Kui Chiang sebaliknya, ia main menangkis sambil mundur. Ia masih ingat budi orang, lantaran repot, hampir-hampir ia kena terhajar tongkat. Tau Siong Li Mar menyaksikan itu, ia menjadi sangat mendengkol. Bangsat tua ini tidak punya malu sama sekali katanya Nyaring, buat apa kau masih berlaku sungkan terhadapnya? Berkata begitu, Nyonya Kui Chiang menghunus goloknya, golok Bian Tu, untuk maju membantu suaminya mengepung lawan itu. Hong Ho Siong tertawa dingin, kata dia, sekalipun anakmu sendiri, kamu masih tidak mampu lindungi, apakah kamu masih mempunyai muka untuk banyak lagak? Di sini ia lantas menangkis mental pedangnya Kui Chiang, untuk meneruskan menotok jalan darah Hiat Hei di perutnya Sian Niu. Itulah totokan, tok cho asim Hiat, atan titik ular berbisa mencari liang. Sian Niu Ma berkelit. Totokan itu membuatnya malu dan mendongkol. Dalam murka besar, ia balas menyerang. Terang demikian benterokan pedang dengan tongkat, sebab Hang Ho Siong sempat menangkis. Menyusul itu, kedua senjata bergerak pula. Tongkat menyamber ke bawah. Tubuh Sian Niu Ma asen cuflat, mengasih lewat serangan itu sedang anggoloknya membabat. Atas itu Hang Ho Siong mendak, akan tetapi kesudahannya, dia kaget, dia mendapat kenyataan, nyonya itu liahai sekali. Juga ketika itu pedang Kui Chiang menyamber pula. Hang Ho Siong terkejut. Sekarang dia dapat kenyataan, Sian Niu kalah pandai dari suaminya tetapi ia terlebih telengas. Tebasan golok sinyonya membuat kepalanya terasa dingin, karena segumpal rambutnya kena terbabat kutung hal ini. Membuatnya gusar, dia lantas menyerang hebat sekali, umpama kata, tongkatnya bergerak keempat penjuru atau ke delapan arah. Ia merabu, dia menyodok, dia menghantam dari atas, dan beberapa kali, dia pun menotok dengan telunjuknya. Tongkat merupakan senjata yang berat dan ujungnya potol, tetapi setelah kena terpapas, ujung itu menjadi lancip dan tajam, tepat untuk dipakai menyodok atau menikam. Dia dikepung berdua masih dapat dia balat menyerang. Hang Ho Siong dijuluki Siga Ain Leong benar-benar di alihai bukan nama melulu, pikir Kui Chiang kemudian. Cuma biar bagaimana, dia tak segagah seperti apa yang orang banyak buat sebutan. Berbareng dengan itu Kui Chiang juga heran. Ia menyuruh orang membunuh diri, orang bukan melakukannya, orang justru gusar, orang mendamprat ia dan istrinya, sama sekali orang tidak mengungkat-ungkat atau menyebut budinya yang dilepas dahulu hari itu terhadapnya, seharusnya ia dicaci. Koma bongen pegiye yaitu melupakan budi, merusak kehormatan. Aneh pikirnya Ye Uciu Tai Hiap. Tapi sekarang mereka lagi berkelahi untuk hidup atau mati tak sempat Kui Chiang memikirkan terus kesangsiannya atau keheranannya itu, terpaksa ia mengagunai pedangnya secara sungguh-sungguh melayani orang yang bagaikan kalap itu. Ia mendampingi istrinya supaya si istri tidak sampai salah bergerak. Sejak dikalahkan Hong Kong Jie, Kui Chiang dan Sian Yeo sudah berlatih pula bersama dengan keras sekali, mereka telah memperoleh kemajuan, maka juga dengan bertempur bersama, pedang dan tolok mereka dapat bekerja sama juga dengan rapih. Itu sebabnya, dalam pertempuran yang kedua kali. Kekuatan mereka sudah hampir berimbang dengan ketangguhan KB Hong Kong Jie, selama itu beberapa tahun sudah lewat, bisalah dimengerti apabila sekarang suami istri ini dapat bekerja sama lebih keras pula. Begitulah, tak peduli Hong Hong Siong Li Hai, dia bagaikan terkurung sinar-sinar pedang dan golok, beratnya untuk dia. Dia tidak memiliki kepandayan ringan tubuh seperti Hong Kong Jie, sangat sulit kalau dia memikir hendak meloloskan diri. Lewat lagi beberapa jurus maka pasangan suami istri jago itu sudah menang di atas angin dari itu tinggal tunggu saatnya saja untuk mereka merebut kemenangan. Di pihak lain, pertempuran di antara Kong Kwe Wat dengan Tianto An Yeo berjalan dengan sangat hebat. Lambat laun nampak bahwa pihaknya si pengemis dan tidak menguntungkan. Nyonya Tian dengan kepandayannya Im Yang Siang Tok Chiang, sepasang tangan beracun Im Yang, Li Hai luar biasa, kedua tangannya yang dingin dan panas dapat bekerja sama, kalau kedua tangan itu membentur tubuh, penderitaanlah akibatnya. Dingin membuat tubuh bagaikan beku, panas membuat orang seperti terbakar syukurnya untuk W.E.Wat, ia telah memiliki tenaga dalam yang luar biasa hingga tubuhnya menjadi seperti kedot, setiap kali ia kena tersentuh, ia menolak hawa dingin atau panas hingga kedua hawa itu tidak meresap menyantroni urat nadinya. Hanya, katana berkelahi secara demikian ia memerlukan tenaga jauh terlebih besar. Inilah yang tidak menguntungi ia sebab Te Saga dalam mereka berdua berimbang satu dengan lain. Juga untuk Nyonya Tian, buat segera dia berhasil merampas kemenangan, janganlah diaharap. Lam Che In tidak lantas turun tangan. Ia melihat kedua rombongan seperti ia lagi menonton. Ia mendapat kenyataan Kui Chiang dan Sian Yeo sudah menang unggul dan W.E.Wat melawan Toan Yeo sama tengguhnya. Ia percaya mereka itu tak membutuhkan bantuannya, karena ini ia lantas memikir buat menerjang masuk ke dalam guha. Ibunya Leng Song harus ditolongi. Juga di dalam situ kuatir nanti ada cawannya musuh. Jikalau mereka itu menggunai ibunya Leng Song untuk memeras mereka, itulah buruk. Memikir begitu, ia lantas menghadapi kesulitan. Pintu guha kuat sekali, sedang ia hanya bersama istrinya dan Molek. Tadipun mereka belum memperoleh hasil. Molek juga memikirkan pintu guha itu. Ia ketarik menyaksikan pertempuran dasyat itu tetapi lebih penting menolongi orang di dalam guha. Ia dari keluarga kaum Lioklim, yaitu Rimbah Hijau, kaum itu memang banyak yang biasa tiagal di atas gunung atau di dalam guha. Maka itu, ia banyak pengetahuannya. Ia memperhatikan kerb pembuatannya guha iai, kemudian ia kata pada C.E.N. Mestinya guha ini mempunyai jalan keluar lainnya. Tak mungkin dia berpintu satu. Bagaimana andai kata pintu ini ditutup? Bukankah orang di dalam akan mati kelaparan dan tak bernapas? Pula tadi koacohnya si bangsa tua dapat menyalakan api, untuk memberi isyarat, itu pun bukti yang kuat mesti adanya jalan lain. Aku rasa, jalan itu mesti ada di atas gunung. Kau benar, Tiat Sute, berkata C.E.N. Adik Song, mari kita naik ke atas untuk mencari. Kau, Sute baik kau menanti di pintu guha ini, guna menjaga kalau-kalau musuh menyerbu keluar. Leng Song mengangguk, begitu pun molek. Maka itu C.E.N. lantas mengajak istrinya lari mendaki. Mereka menggunai ilmu ringan tubuh. Tiba di atas, mereka lantas saja berduka. Sekian lama mereka mencari, mereka tidak mendapatkan lubang apa juga benarkah tidak freda jalan lainnya? Sesudah berdiam sekian lama, suami Isteri ini mulai menjadi gelisah. Atau mendadak, mereka mendapat dengar suara orang. Suara itu datangnya dari bawah. Mestinya itu dari dalam guha, bahkan yang membangunkan semangatnya Leng Song. Yalah ia mengenali suara itu sebagai suara ibunya. Anak Song. Anak Song demikian suara I.U. terulang. Anak Song, kau sudah datang tanda tanya. Oh, Jahanam. Lagi satu tindak kau maju, akan aku mengadu jiwa denganmu. Teranglah, Leng Soat W.E. lagi terancam orang jahat. Rupanya ia diancam untuk jangan bersuara. Koma Ibu. Berseru Leng Song, yang dirang bukan kepalang. Ya, Ibu, aku datang. Anak ini lantas lari ke arah dari mana suara ibunya itu datang. Itulah sebuah batu besar, yang berdiri mencil sendirian. Di kiri dan kanan batu itu tidak ada rumput sepohon juga. Inilah tentu jalan keluar itu kata Nona B.E. Ia lantas berdungko, untuk miurabah batu itu, buat menolaknya dengan menggunai tenaganya. Ia berhasil. Batu itu memperlihatkan sebuah lubang. Titik tunggu dulu berkata C.E. yang melihat istrinya tak dapat bekerja seorang diri. Ia lantas meloloskan bajunya yang panjang, lantas ia maju, berdiri berendeng bersama istrinya. Mari katanya, seraya ia mengerahkan tenaganya. Dengan bekerja sama batu itu dapat digeser jauh hingga tampak nyata lubang tadi yang tertutup atau ketutupan. Hanya gelap di dalam lubang itu. Lengsong mau lantas lompat masuk, turun ke dalamnya. Sabar C.E. menjegah. Kenapa tanya istri, heran. Awas untuk senjata rahasia kata suami itu, yang lantas menjemput baju panjangnya. Kau ikuti aku. Ia lantas maju di muka, ia loh hipat turun sambil memutar bajunya itu. Lengsong menurut, ia mengikuti. Seturunnya mereka di tempat yang gelap itu nampak beberapa benda berker depan syukur C.E. In menggunai bajunya itu, yang ia putar bagaikan titiran, hingga mereka bebes dari serangan gelap itu, sarangan dari senjata rahasia B.W.E. Hoa Ciam jarum serupa bunga B.E. Sungguh berbahaya kata Lengsong di dalam hati. Ia pun lantas bersilat begitu lekas ia sudah menaruh kaki. Ia menggunai jurusia cian pet hang atau perang malam di delapan penjuru, guna menjaga dirinya. Segera juga terlihat satu bayangan hitam berlompatan maju bagaikan burung menyamber, didahului dengan berkerdepnya dua buah sinar bundar yang berwarna kuning. Lengsong menangkis serangan itu, tepat kenanya, hingga terdengar satu suara yang nyarang bagaikan suara genta yang menulikan telinga. Kiranya penyerang itu ialah seorang Tawosu, imam dari Goloigan Tukau, Agamatsu atau penganutnya Seng Nabi Elo Ocu, dan senjatanya itu setasang tongkat atau cecer tembaga. Habis menyerang itu, dia mencoba menjepit pedangnya Lengsong, tetapi dia tidak berhasil, bahkan tiung bajunya kena dirobek ujung pedang. Hanya, walaupun demikian tangan si Nona menggetar, yang mana menjadi satu bukti bahwa imam itu lihai, kepandainya tak di bawah si Nona. Lam Chein tidak berdiam saja. Sambil bersuruh keras, ia menggeraki tangannya yang masih memegangi bajunya, untuk minum kerup kepala si Tawosu, menyusul mana, dengan goloknya ia juga membacok. Si Emam bermata celi dan gesit, dia berkelit, setelah mana, dia balas menyerang, hingga tongposek beradu dengan golok. Lagi-lagi cecer itu memperdengarkan suaranya yang sangat berisik, yang memukakan kuping. Lengsong tidak membantu suaminya. Ia tahu, walaupun tidak menang, tidak nanti Chein kalah. Ia perlu menolong ibunya maka ia menyalah ke api, dengan membawa penerangan, ia maju lebih jauh, ke sebelah dalam guna itu. Soat Bwe tahu anaknya sudah datang, ia tidak berdiam saja. Kembali ia memanggil. Sengsong lari ke arah suara ibunya itu, hingga ia mendapatkan sebuah kamar di goha belakang. Di situ terdapat cahaya guram dari sebuah pelita, Mesti demikian, si Nona bisa melihat ibunya yang kucail luar biasa mirip dengan orang yang lagi sakit. Berat ia menjadi sangat terharu, dengan air mata berlinang, ia lompat menubruk. Ibu ia berseru. Lalu ia mencoba mengangkat tubuh ibunya tetapi tidak berhasil. Itulah sebab Soat Bwe telah terkena asap Hyo Chian Jitui atau mabuk seribu hari dari Hang Housyong karena mana tenaganya menjadi habis. Mulanya Leng Housyong kaget, tetapi segera ia mengerti. Jangan kuarir, ibu. Kata anak ini. Rebah dahulu. Aku membawa obat untuk ibu. Apakah si bangsa tua yang memberikan obatnya si ibu tanya? Bukan, hanya anak perempuannya Ong Pek Tong, sahut Leng Housyong. Nona itu dapat dari mencuri dan dia memberikan. Itu kepadaku. Hal itu menarik hati nanti saja, sesudah ibu sembuh, akan aku menuturkannya. Leng Song heran juga. Sudah lama mereka berpisah, mestinya mereka bicara banyak. Siapa tahu, ibunya justru menanya dulu tentang obat pemunah itu dan menyangka obat diberikan oleh Hang Housyong. Maka ia kata di dalam hatinya, apa mungkin, sudah lama terpenjarakan, pikiran ibu menjadi kacau. Mustahil si bangsa tua Hang Housyong memberikan obatnya padaku? Buat apakah ibu sampai menanyakannya? Obat itu mustajab sekali. Begitu lekas soat bewi minum itu, begitu lekas tenaganya mulai pulih. Dengan memegangi tangan anaknya, dapat ia berangkat, buat berduduk. Anak Song, kau tidak kurang suatu apa, hatiku lega sekali, katanya. Siapa itu yang datang bersamamu? Itulah menantu ibu, sahut si anak. Ibu maafkanlah anakmu, tanpa menanti perkenan kau, aku sudah menikah dengan C.E.N. Orang sebagai C.E.N. itu, sekalipun dengan tengloleng dan obat, sukar untuk mencarinya, kata Seng Ibu. Aku mendapatkan ia sebagai menantu apalagi yang aku minta. Kau telah mempunyai orang yang dapat dibuat andalan, anak Song, hatiku lega sekali. Di antara sinar guram itu, Leng Song melihat ibunya bersenyum sedih. Tapi suara puas itu pun sedih nadanya. Hal itu membuat si anak muda heran, hingga ia tercengang. Pikirnya, sedari kecil aku tidak mempunyai ayah, selalu aku hidup berdua dengan ibu, tak heran kalau sekarang mendengar pernikahanku, ibu menjadi girang berbareng berduka. Masih ada siapa lagi di luar kemudian soat W.E. tanya pula. Toan Peahu bersama istrinya serta W.E. Lociampuwe, sahut seng anak. Toan Peahu berdua tengah menempur si bangsat tua, mungkin sekarang mereka sudah berhasil membinasakan manusia jahat itu. Ibu dan anak ini berbicara dengan mereka berpegangan tangan. Tiba-tiba si anak merasai tangan ibunya bergemetar. Ia menjadi haran. Ibu, kau kempa ia tanya. Soat W.E. menghela nafas, Kui Chiang juga datang, katanya. Oh, bagaimana aku, aku, dapat menemui dia? Kenapa, ibu tanya lengsong, tambah rannya. Toan Peahu menjadi sahabat ayah, kenapa ibu tidak dapat menemukan dia? Oh, sungguh jemut tiba-tiba nyonya hei ee berseru. Lengsong terkejut. Ibu, kau benci siapa tanya ia. Aku benci Hang Huxiang sahut si ibu. Dia, dia telah mencelakai aku. Bukan main herannya lengsong. Ibu itu pindah bicara dari Kui Chiang kepada Hang Huxiang. Ia jadi menjublak. Lantas menerka sesuatu, karena mana, tubuhnya menggigil sendirinya. Bagaimana hebat, pikirnya. Sekonyong-konyong Soat W.E. berlompat bangun. Hendak aku membunuh sendiri bangsa tua itu serunya, giginya bercatrukan. Lengsong pengangi ibu itu. Ibu, nanti aku yang mewakilkan kau menyambutnya, kata si anak. Ibu baik beristirahat lagi sekian lama. Bibir Soat W.E. bergerak, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu akan tetapi batal. Sebaliknya ia melepaskan tangan anaknya, terus ia bertindak keluar dari kamar tahanannya itu. Penaganya telah pulih lima bagian, karenanya dapat ia bergerak dengan leluasa. Ketika itu, Lam C.E. dan Sito Osu sudah bertempur sekian lama kepandayan mereka berimbang. Akan tetapi lama-lama, hati seorang suci menjadi gentar.